Inilah aneka bonsai yang beradu kecantikan dalam kontes bonsai nasional di kota Blitar, Jawa Timur pada minggu. Sekitar 800 tanaman bonsai berlomba melalui dua kelas, yakni prospek dan pemula. Tanaman bonsai peserta umumnya berasal dari jenis tanaman berdaun kecil dan berumur panjang seperti pohon beringin, anting putri, kimeng hingga sentingin. Kriteria yang dinilai antara lain keserasian dan kematangan bentuk yang meliputi akar, batang, serta kesehatan daun. Kriteria penilaian juga dari sisi penampilan. Bonsai yang dinyatakan sebagai pemenang adalah tanaman yang tampil dengan kesan berumur paling tua. Pemenang kontes bonsai akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia